Gerhana Matari Total hari ini juga melintasi wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Iya, kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan juga ikut memantau fenomena langka itu melalui teropong. Iya, namun sebelum kita kesana, kita saksikan dulu ini ya, apa yang terjadi di Jakarta saat ini. Bagaimana? Tadi kita sudah melihat ya, seperti apa. Kita saksikan bersama, nanti kita saksikan di layar. Iya. Ini kondisi di Palu. Di Palu. Pak Daryono. Oh, ini kayaknya berawan ya? Iya, berawan itu. Tidak sekelir tadi itu. Tidak sekelir tadi ya? Iya. Apakah memang kondisi seperti ini, ini memang akan selalu terjadi setiap gerhana matahari? Oh, tidak. Tidak juga ya? Jika itu terjadi di bulan-bulan kemarau, kita akan bisa melihat dengan jelas. Namun, ini benar-benar perubahan dari kemarau. Baik, itu sebelahnya kalau Pak Daryono bisa lihat itu kondisi matahari di Jakarta, Pak. Berbeda ya dengan kalau kita lihat dengan yang ada di Palu. Bahkan kalau kita lihat di Palu ini cenderung berawan atau mungkin dari pengambilan gambarnya saja. Anda melihatnya bagaimana, Pak? Ini yang saya tidak tahu pasti. Cuma dari tampilan ini tampak bahwa keduanya memang ada semacam ada suaput yang membuat pandangan kita kabur. Jadi tidak clear. Dan di Jakarta itu juga jelas 5 menit lagi itu mesinnya sudah dipenuhi, maksudnya 90 persen 5 menit lagi. 5 menit lagi ya? Ya, sehingga kita melihat itu tampaknya di situ. Akan seperti apa sih, Pak? Sudah kelihatan sabit lagi itu sudah mendekati itu. Namun demikian yang di Palu itu juga sudah sebenarnya sudah mendekati fase-fase menuju kepada total. Tapi karena ada pendaraan selaput yang begitu tidak menjadikan bentuk kedua itu jelas. Sehingga kita juga sulit untuk nanti melihat apakah itu nanti periode corona, kemudian sinsin belek, kemudian sinsin permata itu. Itu fase-fase yang ada dalam proses itu. Itu kalau di Palu kemungkinan besar akan terjadi corona. Kalau di Jakarta sendiri akan seperti apa sih, Pak? Kalau di Jakarta tidak mungkin terjadi corona karena kita tidak memiliki magnetis satu. Oke, cuma 90 persen tadi ya, apakah 0,9. Pak Daryono, ini kita lihat, Pak. Nah, itu yang di atas, di monitor yang di atas ini, Pak. Yang sebelah kanan itu, itu kan Palu itu nampaknya dia masih memang belum begitu terpenuhi, Pak ya. Masih jauh, Pak ya. Masih jauh, ya. Tapi bentuknya sudah seperti sabit gitu ya, Pak ya. Kalau kita bisa lihat dari kejauhan. Ini sudah menjelang magnetis satu. Sudah menjelang magnetis satu. Kalau yang di Jakarta, Pak, yang di sebelahnya? Jakarta itu jelas masih kelihatan di bagian bawah itu terang sekali. Itu sekitar kurang 3-4 menit lagi. 3-4 menit lagi ya. 3 atau 4 menit lagi ya. Tidak sesignifikan yang terjadi di Palu tampaknya begitu ya, Pak ya. Ini kalau kita melihat seperti ini, apa namanya? Mungkin orang Palu agak ngiri juga mungkin ya. Tapi kita juga sebenarnya ngiri juga, karena ini adalah momen atau fenomena yang ditunggu-tunggu juga begitu, Rudi ya. Sebenarnya posisi paling bagus itu nanti kalau seandainya clear itu kita dapat lihat di peni itu, di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Cuma data yang terakhir itu memang ada tutupan awan lebih dari 50 persen. Itu yang membuat kita bersedih. Lebih tebal daripada yang di Palu, Pak? Justru yang paling bagus itu bersedih kemarin sore itu Palu dan Balikpapan. Namun semenikian, saya melihat juga itu di Palu belum begitu. Ini semakin di dekati gitu gambarnya ya, di zoom. Tapi kalau kita melihat seperti ini, ini seperti bulan sabit jadinya ya. Seperti bulan sabit suasananya gelap gitu ya. Memang lebih dulu kita, Pak? Harusnya ya, Pak ya? Harusnya kita lebih dulu. Karena kan matahari itu musuh dari timur dan bulan dari timur, sehingga ketertutupan matahari oleh bulan yang ada di timur itu barat duluan. Dari muko-muko itu duluan, kemudian Tanjung Pandan, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, Palu, kemudian Ternapi. Harusnya sebenarnya kita sudah melewati fase yang dialami Palu sekarang ya, Pak ya? Mungkin seperti itu, tapi karena kita hanya 90 persen begitu, Pak. Ya, sebentar lagi kurang 2 menitan itu. 2 menitan ya? Ya, tapi memang kita nggak pernah mendapatkan maksimal satu, artinya total nggak pernah kita dapatkan. Artinya mungkin sekarang di Belitung itu kondisinya sudah bisa jadi sudah satu. Nah, tidak ada gambar Belitung ini, Mas. Nah, ini yang nanti kita akan tampilkan, Pak Dari. Tapi kemungkinan artinya kalau lebih dulu artinya di Belitung sudah gerhana matahari total. Tapi kita memang untuk bersedih kalau memang kita nggak bisa melihat di Tanjung Pandan sana. Karena 350 tahun lagi akan... Aduh, walaupun lama sekali.